Intro Mengawali lintas Banua malam ini pemirsa Jelang pelaksanaan haul ke-14 Abagur Sekumpul Para layawan kembali menggelar rapat koordinasi Guna pemantapan dan persiapan Di antaranya persoalan yang dibahas Masti ditemukannya alat peraga kampanye di area Sekumpul Padahal sudah dihimbau untuk dilakukan penertiban Rapat pemantapan dan persiapan Dan persiapan haul ke-14 Abagur Sekumpul Kembali digelar di Musallah Ar-Rawdah Dihadiri instansi pemerintah Kabupaten Banjar Dan Provinsi Kalimantan Selatan Di antara persoalan yang dibahas Masih ditemukannya alat peraga kampanye Dalam radius jarak 4 km Meski sudah disepakati untuk melepas, menutup dan mengamankannya Tetapi nyatanya di lapangan bendera parpol Maupun foto caleg masih banyak dijumpai Kerabat keluarga sekaligus juri bicara haul ke-14 Abagur Sekumpul Paujan Asniah menyebutkan Meminta kesadaran dan pengertian para kontestan peserta pemilu Agar saat acara haul tidak membawa atribut berkaitan dengan pesta demokrasi Atau hal-hal yang berbau politik Dimohon diperhatiannya, dimohon agar pengertian dan Ya, akhirnya, apa ya, kesadarannya Jangan sampai ada siapa ya pun Tidak boleh membawa bro, tidak membawa pampres, speaker dan sebagainya Itu sangat kami harapkan tidak ada seperti itu Kita ingatkan lagi dengan Bawaslu Tolong itu diperhatikan, dijenaklanjuti Karena memang berdasarkan laporan masyarakat Masih ada APK-APK itu yang ada berkeliaran lah bahasanya Kita minta, ya tidak usah Bawaslu lah Yang bersangkutan aja sadar diri Oh, tolong lah, oh ini haul ulama besar Wali Allah tercinta Bebas dari berbagai macam aktivitas politik Pauzan menegaskan, para relawan haul hanya bersifat koordinasi Dalam artian, hanya mencatat dan melaporkan temuan di lapangan Selanjutnya, pihak berwenanglah yang akan mengambil tindakan Ahmad Ramadhani, Panjar TV